Halo guys, jumpa lagi di channel saya yang terjaga dan di video kali ini saya akan kasih tau kepada teman-teman perbedaan dari kedua speaker ini modelnya sama dan kalau dilihat dari depan ini hanya beda dari list merah dan list grey yang disini atau abu nah teman-teman, ini adalah tipe Pass 8F22 dan yang ini Pass 8F28 oke, yang sebelumnya ada tipe Pass 8F22 jadi bukan dobol F kalau yang bukan dobol F itu belum FM tapi kalau yang ini dia sudah ada radio FM nya oke teman-teman, apa yang menjadi perbedaan dari kedua speaker ini dari kedua tipe ini beda dari harganya juga ya kalau yang Pass 8F22 dia harganya di Rp 1.630.000 nah kalau yang Pass 8F28 dia harganya Rp 1.740.000 nah ini beda dari harganya Rp 110.000 oke, teman-teman mau pilihnya yang mana? yang lebih murah atau yang lebih mahalnya? oke, untuk dari kedua tipe ini ada fitur yang ada di Pass 8FF22 yang tidak ada di Pass 8F28 sama juga dan sebaliknya seperti itu untuk lebih jelasnya kita langsung saja belum saya lanjutkan teman-teman kalau butuh barang ini juga nanti link barangnya saya akan taruh di deskripsi oke, teman-teman ini tampilan kedua dari speaker ini ya untuk dari switch-nya sama mid-nya juga ada wafer-nya 2-2 ya atau 1-4 semuanya wafer-nya dan mid-nya ada switch-nya ada 1 dan tetap sama lubang pembuangan anginnya ada di depan ini juga yang ini juga sama dan masing-masing juga punya lampu di dalamnya ada lampu lighting nanti ambil light yang bisa kedip-kedip ya ada sama lampunya juga oke dari depan perbedaannya dari warna ya oke, biar lebih jelas warnanya seperti ini kalau yang 8FF22 dan kalau yang Pass 8FF28 warnanya seperti ini oke, teman-teman kita lihat dari keterangannya untuk yang Pass 8FF22 disini ada tulisan active speaker super bass bluetooth usb play movie 3 band tone control itu yang bass mid treble buat mic ada 2 bullet FM ada radio FM-nya ambil light lampu yang ada di speaker-speakernya dan video output ini juga ada video output ya terus disini support dengan Polytron Audio Connect nanti ada di playstore oke, kita lihat yang Pass 8FF28 nah, disini active speaker super bass bluetooth dan usb sama ya ini 3 band tone control juga 2 mic bullet FM ini juga ada radio FM-nya ambil light atau lampu juga ada di depan disini terus yang disini kalau yang tadi kan video output kalau yang ini dia pakai HDMI output atau buat layar oke, kita lihat dari fitur atasnya untuk yang Pass 8FF22 mic ada 2 aux in usb buat mic level mic effect level mid surround treble atau record cleanser super bass bass effect dan disini tombol off atau on dan source mundur maju stop bluetooth oke, kita lihat yang di Pass 8FF28 mic ada 2 aux usb mic level echo level middle dan treble bass eclisor dan super bass dan disini power on off dan source kiri kanan desktop bluetooth nah yang di 8 di pass 8FF28 ada yang gak ada ya teman-teman disini kalau yang di pass 8FF22 ini ada yang namanya bass effect dan treble record nah kalau yang di pass 8FF28 dia gak ada teman-teman terus ada disini surround nah kalau yang di pass 8FF gak ada surround oke ini dia yang pass 8FF22 oke sekarang kita lihat input dari belakangnya oke teman-teman ini adalah pass 8FF22 dan ini adalah pass 8FF28 oke tombol powernya ada disini ini sama kabel power disini disini ada RCA merah putih disini juga ada terus disini ada buat output dari audio speaker yang pasifnya dan disini juga ada dan di 8 pas 8FF22 dia gak ada yang kuning seperti ini atau audio out atau video out nah terus tambahan dari pass 8F28 dia ada HDMI buat out gambar ya atau suara juga oke dari belakangnya sama seperti ini bawahnya dan ini sistem speakernya ini pass 8FF22 untuk daya listriknya 80W mix sensitifnya adalah 22FV RMS aux in sensitif 1,2 VRMS audio power output 2x100 ini 1 dan satunya yang pasifnya frequency response 20 sampai 20KH oke kita lihat pass 8F22 ini wattnya juga sama 80W ini sama semua jadi tidak ada perbedaan dari power speaker oke ini sama ya pakai kabel antena ini juga sama dan belakang ini untuk awal panas ada di belakang sini sama jadi pilih yang mana kalau pilihan saya lebih memilih yang 8F22 kenapa karena saya bisa nge-record suara saya kalau lagi saat karaoke oke teman-teman kalau tapi kalau teman-teman pengen ada ngeluarin nonton video dari speaker ini ke TV tapi lebih pilih yang 8F28 karena dia ada HDMI buat tampil ke TV ya sama sih kalau teman-teman juga pengen fitur yang bisa nge-record atau bisa nge-out video dari USB atau nonton film dari USB nah sebenarnya ini bisa cuma dia pakai yang RCA atau kabel yang output ini ya yang kuning nah juga sama kalau yang ini ada cuman dia fiturnya kalau yang ini dia nggak ada fitur record tadi kalau ini lengkap bisa saya rekombinasi teman-teman nah untuk suara dia nggak ada perbedaan ya ini sama suaranya di speaker yang ini sama yang speaker sebelah sini oke sekian dan terima kasih teman-teman kalau ada yang kurang dimengerti atau mau tanya mengenai speaker ini teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar oke sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye